Maka dari mulai hari ini, hari Rabu, kenapa Buya memulai hari Rabu dan bulan Rajab? Karena satu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Apa yang dimulai pada hari Rabu itu sempurna, agar sempurna pengkajian ini, sempurna sampai kita mendapatkan natijahnya, buahnya, ma'rifat kepada Allah Lalu yang kedua, juga di bulan Rajab, bulan yang agung, agar mendapatkan keberkahan dari bulan yang agung Lalu juga yang ketiga, karena sahibun nazam, yang Imam Ahmad Al Marzuki ini, yang menazamkan akidatul awam ini Beliau menerima ijazahnya dari Rasulullah SAW di bulan Rajab Maka Buya memulainya juga di akhir bulan Rajab ini, agar menjadi catatan bagi kalian semua dan semua yang belum hafal, hafalkan Dan ini Buya terjemahkan dengan bahasa Sunda setelah Buya istihoroh lama Jadi sebelum menerjemahkan Buya istihoroh dulu lama Mencari format, apa yang kira-kira bisa menyelamatkan umat Orang-orang awam, orang-orang berdosa Ya, tapi mereka bagaimana sangkan mereka selamat Apa jimat untuk orang awam Yang bisa mengisi kegersangan hatinya Yang bisa menyingkap kegelapan jiwanya Yang bisa menjadi sebab diampuni dosanya Dan menjadi sebab dia selamat Dari murka Allah, dari siksa Allah Menjadi sebab dia masuk surga Tapi hatinya jadi terisi juga Keilmuan apa Buya lama Istihoroh Pas di waktu sahur, satu malam Alhamdulillah dapat jawaban dari Allah Jalla Jalla Lalu bangun Setelah wudu, sholat Di waktu sahur Barulah Buya memulai Berniat langsung Menerjemahkan Di waktu sahur Dan itu Masya Allah Pertolongan Allah Menerjemahkan itu bukan hal yang enteng Sesunan kata Makna Lalu juga nanti Bagaimana kaidah-kaidah Dalam ilmu arud Juga harus sesuai Itu di waktu sahur Selesai Allah Ini adalah Kekuasaan Allah Ini adalah anugerah dari Allah Anugerah dari Allah Tapi dia juga gak ngerti Langsung Bikin selesai Lalu setelah itu Dilihat koreksi Alhamdulillah Lalu disetorkan kepada walidi Apa ayah anda almarhum Alhamdulillah Memakai hiji Ahmad Taha Radhi Allah Anwar Setorkan kepada beliau Lalu di asese oleh beliau Setelah di asese oleh beliau Baru disebar Luaskan Dicetak Dulu di Semedang Dicetak di Semedang Terjemahnya dengan bahasa Sunda ini Ini terjemahnya juga Bukan semata-mata Kemampuan Karena Bu Yat Tidak mampu sama sekali Tidak mampu untuk menerjemahkan Bukan ngarang ngomong sendiri Kalau ngarang ngomong sendiri Kan gampang Bikin nazoman bahasa Sunda Kita yang ngarang Ini kan menerjemahkan Menerjemahkan itu harus sesuai dengan Makna-makna dari kalimat-kalimat Yang diterjemahkan tersebut Tidak boleh salah Apalagi ini urusan Tauhid Salah sedikit Jadi bahaya besar Bahaya besar Salah sedikit Alhamdulillah Pertolongan Allah Jalla jalla duwada Kalian sebarkan ini Maka dengan terjemahannya Terus dibacakan Dengan terjemahannya Mudah-mudahan terjemahannya Ini juga barokah Dan manfaat Bagi muslimin muslimat semuanya Dan Bu Yat memulai Dengan baca Abda'u bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimida'imil ihsani Ikuti oleh semuanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala Al-Mu'allifu Al-Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Radiyallahu'an A'an Rasulillah Sallallahu'alihi wasallam Abda'u bismillahirrahmanirrahmanirrahimida'imil ihsani Baca Baca Amin Ma'ananya Menyebut nama Allah War-Rahmani Yang maha kasih sayang Allah Ar-Rahmani Yang Maha Besar kebaikannya Langgeng anugerahnya Ar-Rahimi Dan Maha Penyayang Yang menutupi Segala Kebutuhan makhluknya Yang tidak Membebani Makhluknya Di luar kemampuannya Da'i milihsani Yang dawam Kebaikannya Ayo baca Abda'u bismillah Ar-Rahmani Wa birrahimi Da'i mil ihsani Baca terjemahannya Teras Ulangi Abda'u bismillah War-Rahmani Wa birrahimi Da'i mil ihsani Awid abdi Ku nyabat allah Nuh Walas Numi Asih Nuh ihsana Teras Lawas Wallahu alam Bismillah Insyaallah Nanti untuk besok Nah Beliau minta Semuanya Insyaallah Akan memulai Salat Tahajud berjamaah Insyaallah ya Jadi jam Tiga Semuanya Siap Kesini Kumpul Ini Banin dan Banat Semuanya Oh Jam tiga Ya Jam tiga Jadi harus Sudah mandi Harus Sudah Aduh Semuanya Sudah siap Jadi mandinya Jangan pagi Diganti Mandinya Dari Sebelum Jam tiga Belajar Mujahadah Ya kan Tadi sini Lalu Baca Rotibnya Baca Rotib Baca Wirdul Latif Baca Hizib Nasr Dibacanya Jadi waktu Sahur Bareng-bareng Semuanya Ya kan Baca Tahajud dulu Bersama Sudah tahajud Baru Baca Hadarah Bareng Seperti biasa Kalian Wirid Agar Setelah pagi Setelah pada subuh Kalian mendengarkan Rohah Ya Akhidatul Awam Tuh Jadi semuanya Lalu Allah 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 Ya Maka Waktu tidurnya Ya Jadi Agar Disiplin Waktu tidur Selesai Ngaji Disiplin Tidur Lalu Bangun Sebelum jam tiga Cepat Mandi Ya Usahakan Mandinya Jangan Setelah subuh Tapi Mandinya Di waktu Sahur Mandinya Ya Ya Masya Allah 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 Setelah itu Langsung ke majelis Jadi Banat juga ke majelis Kesini Ya Semuanya Majelis Jangan disana Disini Semuanya Kita bersama-sama Disini Lalu bersama-sama Baca Ratib Baca Hizib Bersama-sama Yang masih Belum hafal Bawa Bukunya Yang belum hafal Bawa buku Jadi Habis Sholat Subuh Wirid Subuh Nanti Tidak ada Hizib Hizib Yang kalian Baca Tidak ada Ratib Rotib Yang kalian Baca Karena Dipindah Kepul Sebelum Subuh Nanti Setelah Subuh Wirid Yang biasa Bada Sholat Subuh Lalu Baca Akidatul Awam Barang-barang Supaya Penjelasannya Panjang Lebar Karena Waktunya Buya Hanya Sampai Setengah Tujuh Atau Jam Tujuh Paling Lambat Sampai Jam Tujuh Sudah Selesai Sudah Selesai Karena Setelah Itu Kalian Makan Ya Yang tidak Saung Siap Siap Untuk Ngaji Lalu Ba'da Asar Pun Begitu Selesai Ba'da Asar Nanti Akan Ada Pengkajian Pengkajian Insyaallah Sirah Nabawiyah Yaitu Muntah Sul Pengkajiannya Tapi Buya Minta Kepada Kalian Agar Kalian Semuanya Setiap Subuh Itu Bawa Kitab Ya Akidatul Awamnya Semuanya Ya Karena Kita Akan Membaca Nanti Insyaallah Dengan Syarahnya Jadi Belajar Syarahnya Juga Karena Syarahnya Ini Sangat Penting Lalu Ada Kalimat Kalimat Dalam Syarah Yang Harus Dibenahi Itu Kan Ada Ada Yang Apa Salah Cetak Dan Sebagainya Jadi Terkoreksi Jadi Bawa Semua Kitabnya Jadi Pakai Kitab Semua Baca Kitab Bawa Pol Poin Semuanya Lihat Semuanya Karena Akan Dibaca Insyaallah Dengan Syarah Insyaallah Setiap Habis Subuh Dan Mustami'in Mustami'at Juga Supaya Tidak Kesiangan Yang Mau Kerja Yang Mau Kerja Karena Tidak Semuanya Ngumpet Karena Corona Ada Yang Tiarap Dulu Di Daerah Yang Gawat Sekarang Sekarang Sudah Banyak Daerah Yang Terkenal Virus Yang Gawat Bahkan Dari Pejabat Pejabat Juga Kita Harus Berdoa Dan Kita Harus Doakan Semuanya Yang Terkena Virus Corona Agar Cepat Disebuhkan Lagi Allah Dan Semuanya Muslimin Muslimat Agar Dijaga Dari Virus Corona Ini Dan Virus Corona Agar Cepat Hilang Semuanya Dari Indonesia Dan Dari Negara Muslimin Muslimat Semuanya Agar Dicabut Allah Jala Jala Wahda Diganti Dengan Segala Kebaikan Doakan Oleh Kalian Semuanya Ya Wa'ilah Khadrat Nabi Sallallahu Assalamuala Fatiha Amin Rabban Fana Rabban Fana Bima Alam Tana Rabban Alim Neladiyan Far Bima